Terima kasih yang masih di Aini Sore, pemirsa posisi Anies Baswedan semakin berada di ujung tanduk. Pendaftaran Pramono Anung Rano Karno sekaligus mengunci peluang Anies untuk maju di Pilkada Jakarta. Anies menjadi satu-satunya calon yang hingga kini belum memiliki kendaraan politik untuk maju di Pilkada. Nasib politik Anies Baswedan berada di ujung tanduk pasya PDI Perjuangan, mendukung Pramono Anung dan Rano Karno di Pilkada Jakarta. Meski sebelumnya Anies Baswedan digadang-gadang akan dipinang PDI Perjuangan bersama Rano Karno, namun rencana itu kandas saat Pramono Anung dan Rano Karno resmi mendaftar ke KPUD Jakarta. Pertanyaannya, bagaimana nasib Anies di Jakarta? Meski di ujung tanduk, Anies Baswedan masih punya harapan untuk maju dalam gelaran Pilkada Jakarta. Belakangan tersiar kabar Partai Kebangkitan Bangsa memberikan dukungannya pada Anies Baswedan. Namun, lagi-lagi kabar itu belum bisa dikonfirmasi karena Anies Baswedan belum mengetahui hal tersebut. Berdoakan sejarah semuanya ke jalan lansar, Jakartanya maju, tenang, duduk, dan mungkin secara. Pak, soal isur yang PKB itu bener nggak Pak? Yang bersurah ke Pak Anies itu Pak. Belum tahu kita? Belum tahu Pak. Pak, tapi Pak Anies tahu kekastian PDC juga jadi usah membakar dari kapan dan dari siapa Pak? Iya Pak. Belum tahu juga. Jadi belum tahu Pak? Iya. Siap, makasih ya Pak. Jadi Pak. Waktu pendaftaran paslon di Pilkada Jakarta semakin sempit. Sementara Ridwan Kamil Suswono dan Pramono Anung Rano Karno telah mendaftarkan diri ke KPUD Jakarta. Jika tak keluar gelanggang, maka Anies Baswedan harus cepat melakukan manuver dan lobi-lobi politik agar dirinya mendapat kendaraan untuk ikut serta dalam Pilkada Jakarta. Tim Liputan, AINews melaporkan. Ya pemirsa, benarkah Anies Baswedan masih punya harapan untuk maju dalam gelaran Pilkada Jakarta? Kita akan membahasnya bersama jurubicara Anies Baswedan, Angga Putra Fidrian, dan pengamat politik Ujang Komarudin. Selamat sore, Bung Angga Kang Ujang. Apa kabar? Selamat sore, Bung Angga. Selamat sore, Bung Angga Kang Ujang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, saya ke Bung Angga terlebih dahulu. Bung Angga PDIP akhirnya mengusung Pramono Rano. Apakah ini mengejutkan untuk Anies? Atau sudah diprediksi sebelumnya? Ya, kalau kita bilang mengejutkan sih enggak juga ya, karena memang dari awal Pak Anies sendiri menghargai setiap proses yang ada di paket politik, semua yang jadi kebijakan paket politik diapresiasi oleh Pak Anies Baswedan dihargai gitu ya. Cuma memang salah satu yang mungkin yang paling disesalkan adalah gimana pesan-pesan dari masyarakat yang hampir setiap hari ketemu Pak Anies itu yang enggak bisa dikerjakan oleh Pak Anies Baswedan gitu misalnya. Dari warga di kampung-kota yang mungkin selama Pak Anies mencapai jadi gubernur itu bisa aman dari pengusuran, apakah yang sekarang ke depan akan bisa tetap aman gitu. Itu yang juga jadi apa namanya pegangan gitu ya Pak Anies sampai hari ini gitu. Apalagi kan sebenarnya Pak Anies Baswedan adalah salah satu dari, salah satu yang sudah sebelumnya mendapatkan rekomendasi dari 4 DPP gitu. Dari PKB, dari Nasdem, dari PKS, dan dari Pedi Perjuangan juga, dari masing-masing DPP menyampaikan aspirasi ke DPP-nya. Namun karena ada situasi politik nasional, sehingga keputusan yang diambil oleh masing-masing DPP berbeda dari aspirasi yang dibawa oleh para DPP-nya. Karena itu untuk menghargai aspirasi-aspirasi yang sudah disampaikan ke Pak Anies, disampaikan ke partai politik juga, dan dibawa oleh partai politik yang sebelumnya memusukan Pak Anies Baswedan. Pak Anies akan tetap menunggu sampai 29 Agustus pendaftaran untuk nanti akan menyampaikan apa-apa saja yang akan dilakukan berikutnya. Apalagi misalnya ternyata nanti ada pergerakan-pergerakan dinamis di pinggungan-pinggungan akhir, kita masih menunggu sampai tanggal 29 Agustus, di mana itu adalah batas akhir pendaftaran pasangan calon di Pilih Kada DKI Jakarta. Oke, kabar terakhir ada potensi diusung PKB, betul Bung Angga? Tadi sih melihat kabar pencalonannya Pak Dewan Kamil dan Pak Suswono, dari PKB sudah ikut mendaftarkan, saya nggak tahu apakah masih bisa diambil kembali atau lain-lainnya, tapi sejauh ini karena sudah didaftarkan oleh RK dan Pak Suswono ke KPU, rasanya itu jadi hanya kabar saja. Oke, saya ke Kang Ujang, Kang Ujang melihat peluang Anis masih bisakah, masih adakah harapan untuk maju di Pilgub Jakarta? Ya, kalau bicara harapan ya ada, tapi kecil, sangat kecil ya, walaupun besok terakhir adalah masa penutupan pendaftaran di KPUD, saya melihatnya sangat kecil ya, karena kalau kita lihat konfigurasi partai-partai sudah menemukan puzzle-puzzle-nya sendiri, artinya Kim Plus itu sudah berkoalisi, lalu PDIP juga mengusung kadernya sendiri. Dan kita lihat sisa-sisa pendukung Pak Anis gitu ya, ada partai umat, partai buruh, yang itu pun kurang ya, memenuhi persyaratan hingga 7,5 persen. Jadi ya tetap di politik ada harapan itu, tetapi memang waktu bicara soal tadi sudah ada yang daftar, maka agak kecil harapan Pak Anis untuk bisa maju di Pilgada tahun 2024 ini. Tentu ini sebagai sebuah keprihatinan ya, kalau saya melihat ya, prihatin itu saya tidak mendukung siapapun, misalkan gini, bagi ada tokoh-tokoh yang elektrisitasnya bagus gitu, lalu incumbent, dianggap didukung oleh publik, tapi kehendak partai, kehendak elit, tidak mendukung kepada sosok itu, misalkan kepada Pak Anis. Ini kan menjadi sebuah kerugian bagi Jakarta, mestinya diberi ruang kepada siapapun gitu, untuk apa namanya, menjadi calon ke para daerah, karena dalam konteks luar demokrasi tentu harus ada kompetisi yang sehat, kompetisi yang sehat itu harus diberikan ruang kepada banyak tokoh. Kalau Anis mungkin ya masih tidak terlalu berat ya, kalau tidak diusung. Yang lebih parah lagi adalah di Lampung, ketika Pak Arinal itu sebagai incumbent, kader partai, lalu tidak didukung oleh partainya. Dan elektrisitasnya juga tinggi, kuat. Ini menjadi lebih kacau lagi. Kalau Anis saya melihat elektrisitas tinggi, tapi bukan kader partai, masih bisa ditinggalkan oleh partai. Ini yang di Lampung, ini kejadian menurut hemat saya, di luar nalar dari kita semua, sebagai rakyat yang ingin melihat kompetisi ini diikuti oleh banyak tokoh, sehingga banyak ide dan gagasan yang bisa disampaikan di pilkada nanti. Oke, Kang Ujang melihat peluang PKB beralih mendukung Anis, atau mungkin partai politik lain yang tergabung dalam Kim Plus? Saya sudah menganalisa sejak jauh-jauh hari ya, PKB akan tetap bersama Prabowo, akan tetap bersama Gerindra, dan kita tidak sama-sama tahu, dan Bang Angga juga sudah jelaskan, PKB sudah ikut di luar kami dan Pak Suswono, dan tidak akan mencabut dukungan, karena memang saya melihat kebutuhan PKB juga, ya harus bersama pemerintahan yang baru, karena PKB kemarin baru muhtamar, tentu tidak akan ingin membuat masalah ya, dalam konteks itu tetap akan bersama-sama Gerindra, bukan mendukung Pak Anis. Saya melihatnya seperti itu. Oke, saya kembali ke Bang Angga. Bang Angga sudah mengetahui alasan kenapa PDIP beralih tidak mendukung Pak Anis, sebelumnya kan sudah ada pertemuan juga antara Anis dengan Rano Karno dua hari lalu. Kami tidak menanyakan lebih tepatnya alasan utamanya apa gitu ya, karena bagi kami itu adalah keputusan dari partai politik, yang harus dihargai dengan dinamikanya masing-masing gitu, dan tadi seperti yang disampaikan Pak Ujang Komarudin gitu ya, bahwa sebenarnya dalam konteks hari ini, ada aspirasi dari DPW, dari masyarakat juga yang tertemui dari survei, lalu berikutnya ada keputusan MK yang gak boleh dilupakan, itu sebenarnya keputusan yang baik untuk membuat peta pilkada di banyak daerah, itu jadi lebih fair, di mana orang-orang yang punya rekan gejak, visi, dan misi elektabilitas bisa pertemuan. Bahkan pun misalnya, bukan Pak Anis gitu ya, tapi kita bisa tahu ada banyak kader-kader partai politik yang juga punya kompetensi yang sama. Misalnya sendiri di PDW Perjuangan ada Pak Basuki gitu, di mana kan juga Pak Basuki gak diusung untuk maju sebagai calon dari PDW Perjuangan, tapi ada aspirasi-aspirasi dan ruang demokrasi yang sudah dibuka MK gitu, tapi kayaknya memang masih ada ketidaksinkronan antara aspirasi dari warga, dari ruang-ruang demokrasi, dengan kepentingan dari masing-masing partai politik gitu. Yang pasti setiap partai politik punya kepentingannya masing-masing, dan dinamikannya sendiri-sendiri, itu yang juga jadi hal penting untuk kita sama-sama perhatikan gitu kira-kira. Oke, Bu Angga, tapi sebetulnya kapan Anis Baswedan mendapatkan kabar? Kepastian PDIP tidak jadi mengusung dirinya? Kalau misalnya kabar, yang saya tahu tadi pagi mungkin memang ada komunikasi antara Pak Anis Baswedan dengan pihak dari PDW Perjuangan, tapi saya sendiri tidak mengetahui isi komunikasinya apa gitu. Cuma memang pasti sebagai sahabat baik gitu ya, orang-orang yang kemarin juga berjuang mendukung Pak Anis di PDW Perjuangan, juga sudah menyampaikan langsung ke Pak Anis komunikasi-komunikasi terkait dengan apa yang menjadi alasan gitu. Cuma memang Pak Anis sendiri tidak menyampaikan ke siapapun alasan-alasannya kenapa untuk menghargai orang-orang yang sudah membantu beliau di PDW Perjuangan kemarin. Oke, Kang Ujang, kalau menurut Anda kenapa akhirnya PDIP meninggalkan Anis dan justru beralih ke Pramono Anung yang namanya tidak pernah ada di Bursa Pilkada Jakarta? Ya, ada banyak faktor ya. Paling tidak saya melihat ada dua. Yang pertama, ya ingin mendorong kadernya. Ya sama seperti Jawa Tengah, misalkan Andika Perkasa yang diusung. Walaupun kita tidak tahu ya elektabilitasnya Pak Andika berapa, diusung. Lalu juga di Jakarta kita tidak tahu juga elektabilitasnya Pak Pramono Anung karena baru muncul, ya diusung. Pertama, terlihatnya prioritas kader itu menjadi penting. Yang kedua juga ada isu-isu kan, ada tekanan-tekanan di belakang layar yang kita tidak tahu gitu. Misalkan goyang-menggoyang isu, apa namanya, undang-undang MD3, bisa jadi gitu ya. Goyang-menggoyang, misalkan ada di tekan persoan-persoan hukum dan lain sebagainya. Yang kita tidak tahu di belakang layar itu. Jadi saya meyakini ada kompromi-kompromi, ada jalan tengah yang di, apa namun, dimunculkan oleh PDIP sehingga mengacu pada satu nama Pak Pramono Anung itu yang berpasangan dengan Rano Karno. Saya melihatnya ada dua hal itu yang bisa saya baca ya. Dari kenapa PDIP yang tadinya ingin mengusung Anis, lalu tidak jadi. Lalu berberok arah, mengusung kadernya sendiri. Dan disitulah jalan tengahnya. Karena kita tahu Pak Pram ini kan adalah tahu dapurnya istana. Dan sangat dekat sehari-hari dengan Pak Jokowi gitu. Dan Pak Jokowi juga merestui pencalonan Pak Pramono Anung. Saya melihat jalan tengah dilakukan oleh PDIP sehingga ya dalam prosesnya walaupun katakanlah, mohon maaf ya, potensi menangnya belum jelas gitu ya. Tetapi ya itu soal tadi kebutuhan bagi partai untuk mengambil jalan tengah seperti itu. Oke. Akan cukup kuatkah elektabilitas Pramono Rano menandingi RK Suswono yang didukung 12 partai politik, Kang Ujang? Ya harus diuji dulu ya. Kan menggunakan scientific method ya. Apa nama pendekatan scientific atau survei yang objektif. Tentu akan dilihat nanti siapa yang memiliki elektabilitas tinggi, berapa elektabilitas ketika sudah dipasangkan akan kelihatan kok. Siapa yang nanti punya potensi menang. Karena dari banyak ukuran ya, variable-variable atau faktor-faktor kemenangan, misalkan popularitas, elektabilitas, isitas, akseptabilitas, dan lain-lain. Yang paling penting adalah elektabilitas. Siapa yang memiliki elektabilitas tinggi, ya mereka berdua atau pasangan itulah yang akan muncul sebagai pemenang. Itu sebagai ukuran akademik yang biasa kita nilai dalam konteks kontestasi dimanapun, baik di Pileg, Pupress, maupun dalam Pilkada. Oke. Bung Angga, hari ini agenda Pak Anies apa setelah mendaftarkan diri pasangan-pasangan ke KPUD Jakarta. Apakah masih ada pertemuan dengan partai politik? Kalau dengan partai politik sih nggak ada. Cuma memang tadi beberapa, tadi siang Pak Anies ketemu dengan beberapa simpul relawan pendukung yang memang selama ini sudah mendukung Pak Anies Baswedan gitu, untuk bertemu, untuk menyampaikan pesan-pesan beliau gitu. Hari ini pun masih koordinasi dengan tim gitu ya, untuk memastikan langkah-langkah apa aja yang bisa dilakukan. Dan misalnya mempersiapkan diri untuk tadi, kita nggak pernah tahu bahwa akan ada perubahan-perubahan mendadak. Kita masih tunggu saja semuanya gitu. Oke. Masih ada injury time 29 Agustus besok. Tapi Bung Angga, kalau seandainya Anies Baswedan kehilangan momentum berkontestasi di Pilkada tahun ini, apa yang akan dilakukan Pak Anies Baswedan selanjutnya? Tentu Pak Anies Baswedan sudah punya pengalaman gitu ya, berada di dalam pemerintah, di luar pemerintah, juga waktu itu sempatkan dia punya gerakan. Banyak gerakan yang dilakukan di luar pemerintah untuk ikut berkontribusi di masyarakat, yang pasti adalah tetap berusaha membantu warga Jakarta gitu ya. Tadi misalnya warga kampung kota, dari penyusuran, dan siswa-siswa yang kehilangan KJP plusnya gitu, untuk kira-kira dicari, Anies mungkin akan membantu, tapi di bagian-bagian lain meskipun nggak ada di pemerintah gitu kira-kira. Oke. Kejutan masih bisa terjadi, kita nantikan di batas terakhir pendaftaran di KPU pada 29 Agustus esok. Apakah Anies Baswedan jadi bertarung di Pilkada Jakarta atau tidak? Terima kasih banyak Bung Angga dan Kang Ujang telah bergabung di Anies Sore. Sehat selalu, selamat sore semuanya.